Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkim Tan Kabupaten Bandung terus melakukan penataan yang ada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. Penataan taman tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas ruang publik di Kabupaten Bandung dan diklaim keberadaan taman di lingkungan masyarakat maka akan membuat tingkat kebahagiaan masyarakat meningkat. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkim Tan Kabupaten Bandung memiliki sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Dari segian program strategis tersebut salah satu diantaranya yakni melakukan revitalisasi dan membuat taman sebagai sarana umum. Fungsi dari taman tersebut nantinya dapat menggambarkan wajah sebuah wilayah di Kabupaten Bandung sehingga penataan taman menjadi program strategis Disperkim Tan saat ini. Dengan adanya taman yang tertata dan terpelihara maka dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Seperti diketahui aktivitas masyarakat di taman cukup tinggi sementara jumlah petugas yang ada belum memadai sehingga taman terkesan tidak terpelihara. Pihak Disperkim Tan Kabupaten Bandung pun mengklaim akan melakukan pemeliharaan taman di setiap wilayah agar Kabupaten Bandung memiliki taman yang rapi dan terpelihara. Selain taman, Disperkim Tan pun akan fokus terhadap program rumah tidak layak huni atau rutilahu. Baik, sedikit saya sampaikan bahwa berkaitan dengan untuk fokusnya disperkim Tan, kami sampaikan adalah salah satunya adalah pengelolaan rutilahu. Kemudian, selain itu, kita juga ditugaskan oleh penyimpinan itu untuk mengelola ada taman-taman yang ada di komplek ke Pemda Kabupaten Bandung. Misalnya, disitu ada taman lapangan upakati, kemudian taman perpustakaan, taman anak, taman di Fabal Bedas yang ada di komplek Sebilurungan, kemudian ada taman ucal, taman capetang, dan taman buah. Nah, itu adalah semua berikut pergiatan yang harus dikolah pemeliharannya oleh pihak Dinas Perkintang. Berkaitan dengan keolaan taman, ini tentunya kami membutuhkan pengadilan yang cukup besar juga kaitan dengan keolaan taman yang telah disebutkan tadi. Nah, saya harapkan mungkin di tahun ini dengan adanya UPTD taman, ini akan menjadikan pengelolaan taman ini lebih baik karena sebelumnya kan pengelolaan taman ini berada di bidang PSU dengan adanya UPTD taman ini sehingga akan lebih fokus. Adanya taman di lingkungan masyarakat maka akan membuat tingkat kebahagiaan masyarakat meningkat terlebih jika dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya.